Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga baik-baik saja. How are you today? I hope reading from lab. Today, we talk about present tense, the part of the grammar, the part of the tenses. We have to know present tense detail. Yes? And last meeting, we have the part of grammar, model, and modality, and then phrase and class. And now, we talk about tenses itself, for present tense. Yeah? Good detail. Okay, next slide. Nah, disini ada, how do we use the present simple tense? Ya? Bagaimana kita menggunakan present tense dalam kehidupan sehari-hari? Repeted action, kegiatan yang berulang. Disini ada, use the simple present to express the idea that an action is repeated or usual. Jadi, aksi yang berulang dan yang sering dilakukan, keseharian kita, our daily routine. Contoh, example, I play tennis. Ya, disini bisa dibaca, teman-teman. She does not play tennis. Does he play tennis? The train lives every morning at 8 p.m. Terus, sampai bawah. Does the sunset call the earth? Ya. Siapa yang pernah main tennis? Kalau nggak pernah pernah main tennis, ya? Jadi, setiap orang kan, everybody has different daily routine. Jadi, setiap orang itu mempunyai aktivitas, rutinitas sehari-harinya yang berbeda-beda. Jadi, nggak selalu sama. Silahkan disini. Bagaimana misalkan? I play football, volleyball. It's okay. Tidak ada tukang bahas ya. Itu nanti next slide-nya dijelasin. This is sebagai contoh aja. This is only for the example. Next. New fact. Sebagai mengungkapkan fakta. Jadi, disini. Untuk mengungkapkan fakta. Dan mungkin sebelumnya sudah terbukti. Sekarangnya masih terbukti. Dan sampai ke depannya juga terbukti. Ini menjalankan. Bisa menggunakan present single. Ketika kita disuruh membuat interview atau observation. About something not new. Something yang kayak gitu. Kita bisa menggunakan tennis ini. Sentence ini. Sebagai. Ya. Sebagai. Equation kita. Lagi object itself. Kemudian ada. Ini formula khusus. Ya. Ketika berubah menjadi. Berubah. Ketika ditambah S. Dan S. Ini ada syaratnya. Jadi, secara grammar-nya ada syaratnya. Ini sudah rumusnya. Kayak kalau dalam matematika itu. Itu memang sudah ada rumusnya. Sama. Ketika dalam inggris. Of course. There is formula. Subject. Verb 1. S. Or A. S. Verb 1 ini adalah kata kerja dasar. Kata kerja pertama. Yang tidak berubah. Ketika subjectnya. Ada. I. Verbnya was. Kemudian subjectnya ada you. Verbnya come. Subjectnya ada me. Verbnya go. Kemudian subjectnya ada they. Verbnya like. Ya. Ini tidak berubah sama sekali. Ketika didukung oleh subject seperti ini. Ya. Kemudian ada subject she. Dia. Sendiri. Go. Ini ditambah is. Kebetulan di sini. Go ini ada O. Go. Urufnya. Jadi dia wajib ditambah is. Bukan S. Ini ada note catatan khusus. Untuk beberapa kata yang punya vowel O. Tidak hanya O. Ada beberapa. Next slide ya. Kemudian ada he. He like. Like. Di sini. Dia tetap. Tapi ketika subjectnya he. Dia di sini berubah. Dan ditambah S aja. Bukan is ya. S aja. I. Karena di sini tidak ada syarat. Tidak ada catatan khusus. Untuk word ini. Untuk kata ini. Kemudian it. It. Teman-teman tak sendiri. It ini ya kayak. Untuk benda gitu ya. Satu. Make him very happy. Make-nya berubah ya. Ditambah S aja. Make. S. Oke kita lihat next slide. Ada catatan khusus. Nih. Catatan khususnya itu. Adalah. Yang ini dulu. For the verb. With the end of the consonant Y. At suffix S. After change Y with E. Jadi seperti cry. Budunya Y. Consonant Y. Consonant Y. Y-nya. Y-nya berubah jadi I. Jadi E. Plus yes. Jadi seperti ini. Cry. Ini not catatan. Ya. Yang uduhnya Y. Oke. Try. Kemudian tries. Carry. Carry. Contohnya ada di sini. Ketika she. He. Dan my mother. Sebagai subjeknya. Ketika she. Cry. Berubah jadi cries. He. Try. Berubah menjadi tries. My mother. Carry. Berubah jadi carries. Khusus. For the subjeksi. He dan my mom. My mother. Nunggu saya. Dia laki-laki. Dia perempuan. Kita lihat lagi. Ada next slide. Sebagai mood selanjutnya. Nih. Untuk yang put above. Di the end of vocal wise. Only add the suffix S. Yang ber... Vocal-nya berakhiran. Nih. Hanya menambahkan S. Jadi gak semua kalau tadi apa. Roy. Ini juga ya. With the end of the consonant. Y. With the end of vocal. Vocal-y. Ada consonant. Bisa dari sini juga. Y. Y. Jangan bukan place. Kayak tadi aku. Lagi ditambah S aja. He plays football in the afternoon. She always her mother's advice. And buy some vegetables in the market. This is for example. Okay. Ditambah S aja. Baik ditambah. Ya udah ya. Dari sini aja kita udah tau. Ini E-W. E-R-Y. E-W. Gitu ya. Consonan Y. Consonan Y. This is consonan. Vocal. Vocal-y. Ini ada vocal. Ini ada vocal. Ini ada urut vocal. Tuh. Cuman Y. Oke. Paham ya. Tapi gak banyak lah. Karena pocket kayak gini. Yang sering kita gunakan sehari-hari aja. Gak usah pursi. Pergi. Bangun. Makan. Membersihkan. Mampu. Wah. Oke. Eat. Take a bath. Go. Meat. Call. What else? Hmm. Peli. Hangout. Hangout. Hangout apa? Kumpul-kumpul ya. Peli lah ya. Peli dit. Peli. Baik. Sumit. Put a verb other than those function above at the suffix S on me. Oke. Put a verb other than those function above at the suffix S on me. untuk kata kerjaan selain yang disebutkan di atas untuk kata kerjaan selain yang disebutkan di atas cukup menambahkan akhiran S saja contohnya tadi ini penolong ditulis di kolom komentar nomor 1 sampai nomor 10 silahkan ditulis di kolom komentar berubah ke bird sing ini berubah tidak berubah ya karena birdnya satu bird sing, birdnya pakai S jadi banyak, tidak berubah ewood, kayu ya sungai banyak sungainya ibu musinta muizik mister barbie pesticidae tailplanes silahkan berubah gak fly destroy watch ini ditambah S or ES kalau yang mau ditambah silahkan tidak selihat subjeknya semuanya semuanya ada banyak nih kayaknya juga ada satu ya jangan tulis di kolom komentar sebanyak don't forget to write your name your name and then number 1 until number 10 ini bisa di pause ya kita lanjut for the negative sentence use auxiliary doesn't for subject to form a singular noun and auxiliary don't to write nouns ini kita lihat formula rumusnya kalau ada rumus di atasnya enak kita aja ini ya sebagai subjek S sebagai subjek ada AIN ini ini aja ya misalnya banyak sebenarnya sungai ini ya hewan benda-benda yang satu yang banyak subjeknya ya ini bisa kita lihat di setiap kalimatnya ya subjeknya satu atau demi apapun itu AIN ini satu jadi pakai DU ini memang sudah diikuti dari walaupun saya sendiri gitu ya tapi secara grammar dia sudah diikuti DU rumusnya gitu ini tambah not you do not come we do not do they do not like she does oke does sebagai exudery ini ya kata bantu kata bantu untuk kalimat negatifnya she does not go he does not like he does not like sorry it does not make oke what about equation sentence interrogative sentence kalau ada rumusnya enak ya tuh bisa tinggal merubah tinggal membolak-balikan kalimat itu sendiri do di depan dua atur dasnya di depan dan subjeknya hmm ini is no question present that kalau di muka yes I do no I don't kadang-kadang orang gak punya saja no not really yes I do yes 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 and me gitu when you come to class on time everyday do we go to school by bus do they like rock music kemudian ada disini subjeknya she it tadi dibalik setelah dimulai oleh does she do ini kembali ke tadi kan goes ya tetap oh iya karena sudah dibantu kata bantu auxiliary disini kata kerjanya kembali seperti semula sama kayak yang interrogative juga jadi sama tidak ada yang ditambah S dan S khusus untuk yang interrogative dan negative center oke kalau disuruh bikin 10 dengan susunan formulanya di atas pasti bisa sebenarnya tapi ya tetap kita harus sering sering exercise sering sering latihan kita latihan ya habis penjelasan ini nanti dikerjakan sesuai dengan modulnya disitu banyak latihan jadi teman-teman harus harus mengerjakan simple biasa dan sudah menemukan materi seperti ini ketika mengerjakan latihan sekarang yang mungkin tidak akan dilatih lagi sebelum-sebelumnya mungkin ada yang mungkin yang harus dilakukan silahkan ya nanti kita bahas di google classroom ini untuk exercise silahkan yang mau online cek ya tes gitu terus ini saya tutup dengan terima kasih oh ya jangan lupa kira yang mau give your question ada google classroom and whatsapp group silahkan teman-teman untuk bertanya nanti untuk yang panduan exercise akan saya jelaskan di google classroom dan mungkin di whatsapp group halaman berapa dan halaman berapa sesuai dengan modul yang sudah diberikan dalam bentuk video app nanti tolong ditulis tambah handwriting oke sampai sini dulu for the fifth meeting assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh